. Dilansir dari situs halaman berita FIFA, Pemerintah Rusia memastikan pembelian 11 unit jet tempur Suho Su-35 oleh Indonesia tidak dibatalkan dan akan tetap diimplementasikan. Rusia membantah proses pembelian jet tempur terganjal akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat. Rencana ini tidak dibatalkan. Sejauh ini kontrak sudah ditandatangani dan akan diimplementasikan, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Liud Mila Foro-Bieva, pembelian belasan pesawat tempur dari Rusia senilai hampir 16 triliun rupiah telah rampung ditandatangani sejak Februari 2018 lalu, dan seharusnya telah tiba di Indonesia pada tahun 2019. Beredar kabar proses imbal beli antara Indonesia dan Rusia harus mengalami gangguan dari AS. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan pada pertengahan tahun 2018 lalu mengatakan pembelian melalui skema imbal beli senilai 1,14 triliun dolar itu pada dasarnya telah disepakati Rusia. Sebagai gantinya, Rusia diwajibkan membeli komoditas dari dalam negeri senilai 50% dari total pembelian senjata tersebut, atau senilai 570 juta dolar atau sekitar 7,69 triliun rupiah. Adapun daftar produk-produk yang rencananya akan dibeli Rusia pada waktu itu diantaranya adalah karet, kopi, teh hingga kelapa sawit. Namun menjadi terkendala akibat adanya tekanan dari AS tersebut. Terima kasih telah menonton! Menanggapi hal ini, Dubes Vorobieva mengatakan apa yang dilakukan oleh AS hanya bersifat ancaman. Sejauh ini menurutnya beberapa partner dan negara sahabat masih tetap membeli peralatan pertahanan dari Rusia karena kualitas dan harga yang sesuai. AS juga mengancam sanksi setiap negara yang mau beli suhoi dan peralatan pertahanan dari Rusia. Tapi ini tidak menghalangi negara-negara sahabat membeli peralatan dari Rusia yang efisien dan memiliki kualitas terbaik, ujarnya.